Kamu happy, kita happy, ada pantun, ada pantun, ada pantun. Kamu happy, semua happy, masak air biar matang. Sebelah sini ya dong. Nah, ini aura kasih pas kemarin waktu nari Jawa di acara kemarin ya. Ini merasa gak sih kalau kelihatan banget auranya itu makin seksi, ya kan? Jujur, kalau gue pribadi, gue selalu merasa seksi itu kalau lagi pake kebaya. Gue gak tau ya, maksudnya auranya lebih kayak, gue pede banget ya pake kebaya. Dibanding gue pake gaun, atau mungkin pake yang baju yang mahal atau gaun mahal. Mejuntai, jadi lebih baik kebaya. Gue lebih suka kebaya, jadi pede dan ngerasa, eh gue cantik banget sih hari ini karena pake kebaya. Enak ya, kalau ngeliat orang cantik gini enak ya, kalau ngeliat pegang ngomong kesel kayaknya. Ini setiap saya ngomong, ini kok wajahnya berseri-seri, emang lagi bahagia atau gimana sih? Harus bahagia dong tiap hari. Emang udah balikan lagi? Apa? Udah balikan lagi. Kata siapa? Pergi untuk sebentar, balik lagi gitu ya maksudnya. Iya, pergi untuk sebentar. Pergi sebentar, terus untuk kembali lagi gitu kan. Kembali lagi. Pergi untuk kembali lah. Pergi untuk kembali, akhirnya. Siapa doang yang lagi nonton? Kalau dia nonton, siapa tau? Nonton ya, maksudnya. Hai. Hai. Tapi pada saat kemarin nari jawa itu kan susah ya. Butuh pertarian berapa lama? Sebenarnya itu kan wayang orang kan. Pergelaran wayang orang, durasinya pas pergelaran itu tiga jam setengah. Kalau gue waktu itu latihannya karena mungkin ribet, banyak tour kan. Jadi cuma kayak tiga kali, tapi perlatihan itu memang empat jam gitu belajar. Haruslah, gue kan orang Indonesia maksudnya gak peduli. Gue kan orang Sunda sebenarnya kan. Suku gue Sunda. Terus, gue mau mempelajari budaya lain di luar Sunda gitu loh. Gak apa-apa. Keren. Ya itu wajar lah kalau sananya kita mau belajar. Kenapa kita musti modern dance? Kalau gak lagu-lagu Jawa itu jauh lebih menarik. Kira-kira tarian apa lagi yang kamu pengen pelajari selain tarian Jawa? Aduh apa ya, jaipong kali ya. Susah juga kan. Kayu jaipongan. Terus pengen sih belajar. Pokoknya tarian-tarian dan musik daerah itu pengen banget. Pengen dipelajarin? Gak apa-apa lah. Gue juga seneng dengerin lagu Korea, lagu bule. Tapi tetap tidak lupa dengan karakter kita lah. Gue orang Sunda, orang Indonesia. Kenapa malu gitu. Belajar. Itu luar biasa. Ya bagus. Ya kan. Tapi bisa gak sini ajarin kita tarian Jawa yang kemarin kamu pelajarin? Waduh gue lupa deh kayaknya. Bisa ya. Coba. Yuk kita berdiri. Coba kita lihat ya. Coba. Aduh. Apa yang pertama kali mesti kita lakukan? Kaki-kaki. Kaki gini. Kaki gini. Gak begitu, Bok. Gini. Cuma lurus doang. Lurus. Mendek. Namanya mendek. Turun lagi. Tangannya di sini. Gini. Sa. Gitu. Gitulah. Tapi gue lepas latihan gak bisa sih. Setiap manggung mungkin ada orang yang lancar. Setiap manggung ada juga yang tidak semulus apa yang kita pikirkan. Ada video tayangan Aura Kasih yang lagi manggung jatuh. Yes. Ada yang kita lihat ini deh videonya. Ini gue jatuh beneran cuman. Bukan gini kok. Memang jatuh-gatuh. Memang golong kan disitu yang. Itu agak lama. Pria kendut lebih enak daripada pria cukri. Kalau jatuh sih yang setahu saya. Kalau jatuh sih kadang masih bisa nahan sakit. Nahan malunya yang gak bisa itu ya. Gue sih santai ya. Santai aja. Gue sih santai. Terus pada saat itu. Jujur gue sih gak malu ya. Walaupun gue kayak ada di berita. Di apa. Sumpah ini lucu abis. Kayak gue share sama temen-temen gue. Jatuh gue lucu ya. Gitu. Kaya. Sat. Orang jatuhnya guru berat itu lebih malu. Cuman gue jatuhnya yang bener. Kayak lagi nonton konser rock. Tau kan yang ada orang terbang. Sat. Di bawah udah ada yang gini. Menadah itu namanya. Nah itu siapa itu yang nangkep tuh pertanyaan saya itu. Itu luar biasa sekali. Tapi tolong dari awal gue sampai. Itu dia paling depan pake gue terus kan. Ini siapa nih dari awal tuh dia. Apa videoin gue. Tapi memang udah feeling sih. Kayak pas jatuh gue ke dia gitu. Paling depan kan. Nah itu emang rezekinya dia. Ketemu sama Adis idolanya ya. Tapi ini tadi ada video yang bilang. Memang enakan cowok yang badannya berisi. Daripada yang kurus. Emang kenapa sama yang berisi sama yang kurus? Kalau kurus sakit bok. Kan meluknya gak ada dagingnya kan. Gak ada lemak gitu. Jadi kayak sakit gitu. Jadi kekasih diwajibkan gemuk. Berisi lah. Oh berisi. Oke. Baiklah. Itu persyaratannya. Terima kasih. Terima kasih.